Candu Orgen Tunggal, tragedi mahasiswa habisi temannya, tergiur mobil demi nonton Orgen Tunggal. Polisi akhirnya menunjukkan tampang Haidar, 20 tahun, mahasiswa, pelaku pembunuhan seorang mahasiswa di Palembang. Saat ditampilkan dalam konferensi pers Kamis 24 November 2022, di Mapolres Oku Timur, Polda, Sumatera Selatan, tersangka sudah memakai rompi oranye dengan kondisi kaki tertembak. Polres Oku Timur juga berhasil mengungkap alasan atau motif tersangka Haidar membunuh lantas membakar jenazah Febri Setiawan, 20 tahun, korbannya yang sesama mahasiswa. Sebelumnya tersangka membunuh korban dengan tiga luka tusuk di Tanjung Senai, Kabupaten Oganilir, pada Selasa, 22 November 2022 malam. Dia mengaku nekat menghabisi nyawa Febri Setiawan karena berkeinginan untuk mengambil mobil Honda Brio warna kuning milik korban. Setelah berhasil mengambil mobil itu, dia berencana untuk menjualnya. Namun, belum sempat menjual mobil milik korban, tersangka Haidar ini lebih dulu ditangkap jajaran Polres Oku Timur pada Rabu 23 November 2022. Mobilnya mau saya jual dan uangnya untuk nonton orgen tunggal di Selapan, Kabupaten Oki, kata tersangka. Korban dan pelaku memang sama-sama mahasiswa di Palembang namun baru kenal. Sementara itu, Kapolres Oku Timur, AKBP Nuriono, mengungkapkan setelah membunuh korban, tersangka sempat kebingungan untuk menghilangkan jejaknya. Setelah jenazah dibawa pakai mobil, akhirnya tersangka memutuskan untuk membakarnya di Oku Timur, ujar Kapolres. Sebelum membakar korban, tersangka lebih dulu membeli Pertalite 2 botol. Haidar membunuh Febri di Tanjung Senai, Kabupaten Oganilir pada selasa malam. Selanjutnya, jenazah korban dibawa tersangka menggunakan mobil ke rumahnya di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Jenazah Febri sempat dibawa ke rumah tersangka, dimasukkan ke dalam bagasi mobil, dan parkir di rumah, kata Kapolres Oku. Jenazah itu dibiarkan di dalam bagasi mobil selama satu malam. Baru keesokan harinya, tersangka membawa jenazah korban ke lokasi pembakaran. Jenazah korban ditemukan hangus terbakar di lahan milik warga yang berada di Desa Girimulyo, Kecamatan Belitang, Jaya, Kabupaten Oku Timur. Polisi mengungkapkan Haidar nekat merencanakan pembunuhan karena ingin menguasai mobil korban. Terima kasih telah menonton!